Intro Puluhan kiosk on the deal motor di kawasan Jalan Sukarno-Hatta, kota Bandung, Ludes terbakar. Kebakaran menyebabkan kepanikan pemilik kiosk dan warga di sekitar lokasi. Api dengan cepat membesar dan hanguskan sejumlah kiosk on the deal motor di kawasan Jalan Sukarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat dari kiosk ke kiosk. Kebakaran menyebabkan pemilik kiosk dan warga sekitar panik. Pemilik kiosk berusaha mengevakuasi barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tak terus membesar dan merambat. Diduga kebakaran di picu konsleting listrik. Tak terima warungnya dirazia protokol kesehatan selama PPKM Jobali, seorang pedagang menyerang petugas gabungan. Akibatnya ia diamankan ke Mapores Tuban untuk pemeriksaan mendalam. Tak terima warung miliknya dirazia petugas kabungan. Seorang pengusaha emosi dan nekat berusaha menabrak petugas dengan pick up miliknya. Tak cukup berusaha menabrak, ia juga berusaha melabrak dan menyebrang petugas gabungan TNI-Polri dan Satpol PP. Diduga pengusaha ini berada di bawah pengaruh minuman keras. Akibat perbuatan, pengusaha ini lantas diamankan dan dibawa ke Mapolres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tadi pemiliknya memang agak rese, jadi ada sedikit perlawanan di aparat. Rencananya? Rencananya akan kita tindaklanjuti. Dilaporkan gitu? Ya, kita laporkan dan kita tindaklanjuti. Informasi bahwa ada keluarga aparat dari pihak pelaku tadi Pak? Ya, malah enak gitu. Jadi nanti kan kita juga punya form komenda ya. Jadi nanti kita laporkan. Razia yang digelar petugas gabungan ini demi menegakkan aturan PPKM sejawa Bali yang digulirkan pemerintah. Hal ini demi menekan dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali yang hingga saat ini belum menunjukkan adanya penurunan atau perlambatan. Dari Tuban, Jawa Tibur, Pipit Wipawanto, Anyus melaporkan. Petugas gabungan menyegel bar di kawasan kuningan Jakarta Selatan yang buka hingga dini hari. Bukan hanya itu, di tempat karaoke petugas juga mengamankan satu pengunjung positif narkopa. Guna merekan penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta, petugas gabungan minggu dini hari menggelar razia protokol kesehatan di beberapa titik Jakarta. Hasilnya, petugas menemukan salah satu bar di kawasan kuningan Jakarta Selatan yang tetap buka melebihi waktu yang ditentukan Pemprov DKI. Tidak hanya itu, bar tersebut juga dipenuhi oleh pengunjung. Sekitar 150 pengunjung memenuhi bar tersebut yang tentunya tanpa mematuhi protokol kesehatan. Atas temuan, petugas menggelar repit tes antigene dan tes urin bagi seluruh pengunjung dan karewan di lokasi. Meski hasilnya seluruh pengunjung non-reaktif COVID-19 dan negatif narkopa, namun petugas juga merekomendasikan untuk mencabut izin dan menyegel bar tersebut dengan alasan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Di sekitar kuningan, yang kita temukan tadi kita lihat banyak pengunjung yang melebihi dari ketemuan yang ada. Ketemuan yang ada, kalau dengan peraturan DKI adalah 25 persen. Namun yang kita lihat tadi hampir 100 persen dan tempatnya full. Pada saat kita cek ke dalam, banyak juga yang tidak pakai masker dan bergering. Sementara itu di lokasi lain sebuah tempat hiburan malam karaoke di daerah Jakarta Utara juga menjadi sasaran petugas. Saat dilakukan tes urin, satu orang pengunjung didapati positif mengkonsumsi narkoba dengan barang bukti yang diamankan berupa satu klip narkoba jenis sabu. Petugas selanjutnya memasang garis polisi di tempat hiburan malam serta direkomendasikan untuk dilakukan penutupan. Dari Jakarta, Trio Manik, Ayus melaporkan. Angin puting beliung menerjang puluhan rumah warga di Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat akibat puting beliung yang disertai hujan deras serta angin kencang ini merusak dan memporak-porandakan atap rumah. Detik-detik angin puting beliung menerbangkan atap rumah warga di Perubahan Pelangi, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat terkam kamera warga. Puting beliung yang datang bersama hujan deras ini menyebabkan sejumlah rumah warga rusak parah. Selain merusak rumah warga, puting beliung juga merobohkan sejumlah tiang listrik. Akibatnya, aliran listrik di permukiman padam. Sejumlah warga yang rumahnya rusak parah terpaksa harus mengungsi ke rumah tetangga atau kerabat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahruddin, AI News, melaporkan. Sebuah rumah di Jember, Jawa Timur, roboh, diterjang banjir. Detik-detik rumah tersebut roboh terkam kamera warga. Inilah detik-detik rumah milik warga Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, yang roboh terseret luapan sungai Bedadung. Detik-detik robohnya rumah terekam kamera ponsel milik warga. Rumah ini hanyut terbawa banjir karena berdiri di atas banteran sungai Bedadung. Rumah bergerak dan perlahan-lahan roboh ke bibir sungai disertai dengan sejumlah perabotan. Beruntung saat kejadian pemilik rumah telah diusikan. Sementara belasan rumah di sekitarnya juga diterjang banjir bandang yang disertai lumpur dan material sampah dari sungai. Warga tidak sempat menyelamatkan harta benda berharga. Rumah, terus apa itu? Tidak hanya Kecamatan Kaliwates, tujuh kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur juga terdampak banjir. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, AINews, melaporkan. Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, AINews, melaporkan.